Gagal dengan Everhuit Veldkles Indonesia bisa pertimbangkan OPV Knud Rasmussen Kles. Indonesia gagal mendapatkan fregat Everhuit Veldkles dari Denmark. Padahal delegasi Indonesia sudah melakukan kunjungan ke galangan OMT Denmark tempat Everhuit Veldkles dibuat. Meski gagal mengamankannya, Indonesia membeli turunan dari Everhuit Veldkles yakni A-Rod 140, Everhuit Veldkles termasuk heavy fregat yang memang dibutuhkan Indonesia mengganti Ahmad Yanni Kles. Namun ada kebutuhan lebih mendesak lagi selain lini fregat. Yakni penggantian Corvette Parchim Kles. Parchim Kles sudah tua dan terlalu banyak kekurangan yang tak bisa diperbaiki secara terus-menerus. Diperlukan program penggantian Corvette Parchim Kles. Jumlah yang dibutuhkan pun tak tanggung-tanggung ada sekitar 30 unit lebih. Jika jumlah yang dibutuhkan banyak alangkah baiknya Indonesia menggandeng galangan kapal luar negeri yang sudah punya konsep Corvette atau Offshore Patrol Vessel, OPV. Nilai plus tambahan unit Corvette atau OPV itu sudah aktif operasional sehingga bisa dilihat langsung kelebihan dan kekurangannya. Salah satu opsi bagi Indonesia ialah alih teknologi OPV Knut Rasmussen dari galangan Karsten Sen Denmark. Apalagi Indonesia dan Denmark sepakat melakukan kerja sama alih teknologi pembuatan kapal perang. Mengutip naval technology, Knut Rasmussen Kles merupakan kapal OPV penggant Agle Kles. Pembuatan kapal ini dimulai tahun 2008 sebanyak 3 unit sudah operasional sekarang. Panjang kapal mencapai 71,8 meter dengan tonase 1.270 ton. Paling membuat takjub ialah daya jelajahnya mencapai 5.600 kilometer di mana ia bisa beroperasi hampir sebulan di lepas pantai. Gaya tahan seperti inilah yang tak dipunyai Corvette Parchim Kles Indonesia saat ini. Selain itu Knut Rasmussen Kles punya rada termaskanter 4.100 yang bisa menyapu sasaran di permukaan dan udara. Persenjataan Knut Rasmussen Kles lumayan oke ada RIM-162 Ground-to-Air Missile Evolved Sea Sparrow. Untuk peran anti kapal selam dilengkapi torpedo ringan MU-90. Masalahnya ia tak dilengkapi rudal anti kapal permukaan namun opsi ini bisa dimiliki Indonesia bila mau menginstallnya sendiri. Knut Rasmussen terbuka untuk diakuisisi Indonesia apalagi baru-baru Menteri Pertahanan Prabowo Subianto baru saja bertemu dengan Dubes Denmark. Untuk Indonesia Mr. Stan Fremont Nielsen dikutip dari akun X-Kemhan RI pada selasa 4 Juni 2024. Namun tetap saja sampai saat ini masih msiterius siapa calon pengganti Corvette Parchim Kles Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!